Rahasia Salawat Telaga Kering Berkata pengarangnya Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Pada satu hari, manakala ia hendak mengambil hutuk Tiba-tiba dilihat air telaganya kering Maka ia pun mencari air Tadkala itu terlihat ia akan seorang budak perempuan Berlari-lari di atas sebuah anak bukit Lalu ia bertanya, apakah yang dicari Tuhan? Imam Muhammad Sulaiman pun menceritakan telaganya yang kering itu Di budak itu mendengar sahaja akan ceritanya Ia pun berlari mendapatkan telaga itu Terus di ludahnya Maka pada ketika itu, jiwa memancarlah air dari segala mata airnya Hingga melimpah Tadkala ditanya, jawab budak perempuan itu Barang siapa membaca salawat di atas Nabi Maksudnya ia mendapat perkara-perkara yang tidak ternilai oleh siapa-siapapun Dan mendapat bantuan gaib Di masa itu, Muhammad Sulaiman bersumpah Dengan nama Allah Ia akan menghimpun sebuah salawat yang lengkap Supaya meliputi faedahnya Itulah dalam ilul khairat tercipta hingga hari ini Haya sekian, semoga bermanfaat Semoga dengan adanya sejarah ini Kita bisa memanggilkan untuk bersalawat kepada Rasulullah S.A.W Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!